Halo guys, Assalamualaikum, selamat datang kembali di NN Toki 11 Channel. Apa kabar semuanya? Semoga teman-teman selalu sehat dimanapun berada. Hari ini saya akan kembali melanjutkan event menjadi Mourinho. Oke guys, jadi kali ini saya akan melanjutkan event menjadi Mourinho menggunakan akun FC Buteng guys. Soalnya akun Sang Kuryang sudah tumbang lebih dulu di fase keempat. Nah, sebenarnya saya tertarik untuk mau melanjutkan lagi eventnya. Tapi saya pikir-pikir lagi, di akun Sang Kuryang saya sedang menghemat token guys. Karena lawan di fase 5 tidak bisa diprediksi. Kadang dapat lawan muda, kadang juga dapat lawan yang nggak ada otak semua. Ya, lawan di event ini memang random banget guys. Kemarin aja tim saya beberapa kali dipertemukan dengan top player yang punya kualitas jauh lebih tinggi dari tim saya. Untuk itu hari ini saya akan kembali melanjutkan event menjadi Mourinho menggunakan akun FC Buteng. Yang kebetulan saat ini bisa lolos ke level 5 putaran pertama guys. Dan kemarin saya juga sebenarnya sudah share ke teman-teman semua bagaimana perjuangan tim saya menghadapi top player yang bermain di depisi Pamungkas. Tapi sialnya guys, meskipun sempat comeback, tapi tim saya gagal mengalahkan mereka di babakado penalti. Karena beberapa poin saya sepertinya grogi alhasil tembakannya berhasil diantisipasi. Jadi hari ini tim saya masih tertahan di level 5 putaran pertama dan lawan yang akan kita hadapi di level ini tentu random juga. Kita belum tahu lawan yang akan saya hadapi sebesar apa guys. Untuk itu, buat teman-teman yang penasaran bagaimana cara saya menyelesaikan event menjadi Mourinho, pastikan kamu simak baik-baik video ini sampai selesai agar teman-teman tidak gagal paham. Oh iya, satu lagi guys, saya mau minta tolong nih guys, khusus buat orang baik yang nonton video ini. Ya, saya tahu ini berat banget, bahkan lebih berat dari angkat beras 1 ton. Tapi ini harus dilakukan guys, jadi mohon bantuannya guys agar channel ini bisa terus berkembang dengan baik ke depannya. Di sisi kiri bawah video ini ada tombol like guys, tolong ditekan sekali aja guys, sekali aja. Iya, betul gitu guys. Nah, kalau sudah, silahkan tinggalkan komentar di bawah video ini. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah like, semoga teman-teman selalu sehat dan dilimpahkan rezekinya oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Amin, Ya Allah. Oh iya, dan saya ingatkan lagi buat teman-teman khususnya para sultan yang berencana top up untuk memperkuatimnya di awal musim nanti, saya rekomendasikan teman-teman top up di Instagramnya KianoStore. Jadi, disana tuh menjual token dengan harga yang lebih murah dan yang pasti amanah. Dan disana juga bisa unlock sponsor spesial premium atau bisa juga unlock kartu bulanan dengan harga yang lebih terjangkau guys. Lalu untuk cara top upnya juga mudah guys, nanti kamu bisa top up via ID Top11 atau juga bisa top up via login. Jadi, tunggu apa lagi nih? Khusus buat para sultan yang berencana top up untuk memperkuatimnya, top up aja langsung di Instagramnya KianoStore. Linknya ada pada deskripsi video ini ya guys. Terima kasih. Oke guys, sekarang mari kita lanjutkan eventnya guys. Dan saat ini kita sudah menemukan lawan yaitu Garpas FC. Tim asal Bogor Indonesia guys, mantap. Nah, hari ini kita menemukan lawan yang tidak terlalu besar, tapi tetap saja ada kemungkinan mereka akan menyulitkan tim kita guys. Dari CG Kualitas Mutu, Keseluruhan maupun Individu, seharusnya disini tim saya lebih diunggulkan. Tapi mari kita lihat seberapa bagus lawan yang kita hadapi di level 5 putaran pertama ini guys. Oke, dan pertandingan sudah berlangsung. Tepatnya di menit keempat, kita lihat peningkatan performa dari pemain FC Butang sudah mulai terlihat di bawah pertama pemirsa. Kali ini serangan dilakukan dari area pertahanan David Beckham, umpan jauh ke depan. Sayang sekali berhasil digagalkan. Di menit keempat, skor masih 0-0 untuk kedua kesebelasan pemirsa. Kita perhatikan terus disini, di mana letak kelemahan tim saya di bawah pertama. Di menit ke-7 serangan kembali dilakukan. Lampard berhasil mengemas satu gol yang luar biasa lewat umpan jauh dari Luglan. Memberikan umpan dari lini pertahanan. Lampard bermain sangat luar biasa. Kali ini serangan kembali dilakukan. Lalu di sisi sebelah kanan kembali. Oh, nyari saja kita lihat. Alpati berhasil menyambut umpan dari David Beckham. Tapi beruntung sepakan saltonya masih melenceng dari sasaran pemirsa. FC Butang kembali melakukan tekanan yang luar biasa di DR Deskamp. Kembali melebar ke sisi sebelah kanan. Upan ke tengah Alessandro Del Piero. Alpati yang dituju. Bagus sekali. Oh, ada Ochi di sana. Berhasil mengentikan serangan pemirsa. Gear Pass FC berusaha keras untuk bisa bertahan dengan baik. Di awal bongkok pertama. Kali ini, DR Deskamp menguasai bola. Upan melebar kembali ke sisi kanan. David Beckham yang dituju. Bagus sekali David Beckham. Apakah akan luar gol? Kita lihat. David Beckham dapat tekan. Dan, oh, gol kembali tercipta. Saya kira tadi Beckham tidak mampu untuk menghantam sepulit pundar. Tetapi beruntung tadi, bola ribon yang dihantam oleh David Beckham berhasil diselesaikan dengan baik oleh Alpati Pemirsa. Skor 2-0. Kali ini, Alpati menguasai bola dari area tengah. Jina Denjidan cukup tenang. Upan ke belakang, rublan kembali. Alpati. Umpan 1-2 yang sangat luar biasa. Umpan yang sangat teks. Jina Denjidan. Bagus sekali. Dan, oh, gol kembali luar biasa. Bola ribon yang disambut oleh Alpati. Kembali berbuah gol Pemirsa. Skor 3-0 di bawah pertama. Tepatnya di menit ke-22. Kerjasama yang cukup baik tadi. Ini serang FC Butang berhasil merepotkan karya pertahanan dari Gear Pass FC Pemirsa. Kali ini, tim lawan mencoba untuk membalas serang. Oh, jelas sebuah pelanggaran yang cukup keras dilakukan oleh Didier Dias Camp. Kartu kuning diberikan. Tendangan bebas akan dilakukan. Kancang-kancang. Kita lihat. Berbahaya. Oh, nyaris saja. Beruntung. Sepakan tim lawan masih melenceng dari sasaran. Gear Pass FC nyaris saja memperkecil ketertinggalan Pemirsa. Peningkatan performa terlihat dari pemain-pemain FC Butang. Kali ini, prank lampad menguasai bola kembali. Jelas sebuah pelanggaran keras dilakukan oleh Tanjung. Tepatnya di menit ke-29. Tendangan bebas akan dilakukan. Alpati. Cukup tenang. Apakah berbahagal? Kita lihat penyelamatan yang luar biasa dilakukan oleh Purkon. Serangan demi serangan dilakukan oleh FC Butang di bawah pertama. Tiga gol tercipta. Lewat aksi yang luar biasa. Oke, disini kita bisa perhatikan bahwa sisi sebelah kiri pertahanan tim lawan memang cukup lemah. Tapi kita tidak perlu melakukan banyak perubahan karena kita sudah unggul lebih dulu Pemirsa. Kita coba perhatikan terlebih dahulu jalannya pertandingan di bawah pertama. Semoga saja mereka tidak bisa menyemakan hudukan. Kali ini serangan kembali dilakukan dari sisi sebelah kanan. Umpan crossing Alpati. Sayang sekali. Echolis. Berhasil menanduk sebilit kundar dan mengemanpun bahaya di areanya. Temparan ke dalam kali ini. Gerdas kem. Cina Dinjedan. Bagus sekali. Meliuk meliuk. Umpan ke tengah. Alessandro Del Piero. Lakukan penetrasi. Tapi sayang sekali tembakannya masih bisa di blok oleh pemain bertahan kirp SFC. Oke. Formasi 4-3-1-2 yang diterapkan oleh tim lawan ternyata tidak cukup baik. Dilaga kali ini pemirsa. Lumpan kali ini berbahaya sendiri disana. Tanduk saja dan kita lihat. Amsa. Berdebak offside. Minute ke-42. Tidak ada gol yang tercipta. Skor masih 3-0 pemirsa. Gelas dia berlari sendiri. Tanpa kawalan. Tapi beruntung. Pemain bertahan atas butang. Punya penempatan yang luar biasa. Kali ini serangan kembali dilakukan. Tekanan yang cukup baik kali ini berbahaya. Skill yang luar biasa. Dribble yang sangat cantik pemirsa. Lagi-lagi satu kesempatan gagal dimaksimalkan oleh pemain depan. Gepas FC. Tidak ada gol yang tercipta. Skor masih 3-0 untuk keunggulan FC Butung Pemirsa. Penurunan terima kembali terlihat. Nomor 16 memang sudah terlihat sejak awal. Lumayan tidak cukup baik. Dimana serangan-serangan dari sisi tersebut berhasil dimaksimalkan dengan baik pemirsa. Paru waktu skor 3-0. FC Butung memimpin atas tuan rumah. Gear Pass FC. Ya jelas dari segi kualitas individu memang FC Butung disini cukup diunggulkan. Dan FC Butung juga punya kinerja yang cukup baik. Di babak pertama. Dimana 3 gol tercipta ke gawang mereka pemirsa. Serangan kembali dilakukan David Beckham dari sisi sebelah kanan. Kembali menguasai bola. Umpan pendek pada Frank Lampat. Cukup tenang kembali pada David Beckham. Umpan crossing. Tanduk saja dan nyaris kita lihat. Nyaris saja. Tapi beruntung tandukan pemain FC Butung masih bisa ditepis oleh penjaga gawang Gepas FC Pemirsa. Tidak ada gol yang tercipta. Skor masih 3-0. Dan disini manajer lawan memang hadir. Karena ini event yang cukup menarik. Dimana kita dipertemukan dengan lawan yang aktif. Jadi buat teman-teman yang bilang. Bang itu lawannya gak aktif. Pertesan tim pemenang. Ini aktif lawannya bang. Beneran. Ini bukan lawan komputer guys. Tapi lawan manajer beneran. Kita lihat. Tembakan Alpati. Nyaris saja. Purkon kembali menyelamatkan sekulit pundar. Di areanya. Penjaga gawang dari Gepas FC. Sejantinya bermain sangat baik di laga kali ini. Tapi memang pemain bertahan dari Gepas FC. Bermain kurang maksimal. Jadi beberapa kesempatan berhasil dimaksimalkan oleh pemain-pemain saya pemirsa. Alpati kali ini kembali melakukan tekanan. Tapi sayang sekali tembakannya masih bisa diamankan oleh Purkon. Sang penjaga gawang. Dari Kira PSFC. Oke. Disini kita harus perhatikan. Tanjung. Nomor 16. Bermain di sisi sebelah kiri. Pertahanan tim lawan. Atau dari sisi sebelah kanan serangan tim saya. Tidak cukup baik menghentikan pergerakan David Pekam. Dan gol kembali tercipta. Lewat tandukan John Terry pemirsa. Skor 4-0 di babak kedua. Sepertinya tidak banyak yang dilakukan oleh manajer Gepas FC. Atau mereka keluar atau lebih dahulu meninggalkan laga ini. Serangan balik dilakukan kali ini oleh Gepas FC. Umpan pendek. Cukup tenang. Umpan terobosan. Apakah buah gol? Kita lihat. Sangat cantik sekali pergerakannya. Dan oh. Beruntung sekali. Juwendo Gipon berhasil menangkap sepakan keras yang dilakukan oleh penyerang Gepas FC pemirsa. Satu kartu kuning diberikan kepada pemain mereka. Nomor 0-27. Kita lihat serangan kembali dilakukan oleh Gepas FC. Dari sisi sebelah kiri. Berhasil berebut. Menghasilkan serangan balik cepat untuk FC Puteng. Alpati menguasai bola. Umpan terobosan. Di D-Discamp yang dituju. Apakah akan berpenggul. Kita lihat di D-Discamp. Sayang sekali. Tidak mampu menyelesaikan tugasnya dengan baik. Dia terlalu tergur-gur melakukan penetrasi dari luar kotak penalti. Yang makanya masih melenceng di sisi sebelah kiri. Oke. Di sini kita jelas sebenarnya sudah melihat bahwa. Sisi sebelah kiri. Atau sisi sebelah kanan serangan tim saya memang cukup lemah di area sana. Beberapa kali David Beckham dan juga Frank Lampard berhasil mendominasi area tersebut. Untuk menciptakan peluang mencetak gol. Dan kali ini Alessandro Del Piero dari area tengah cukup tenang berbahaya. Dan Alessandro Del Piero lagi-lagi gagal memaksimalkan peluang yang dia dapatkan di bawah kedua pemirsa. Kali ini kita akan coba untuk memasukkan Stromer. Stromer masuk. Pengertian Frank Lampard. Oke. Alpati akan bermain di posisi terbaiknya yaitu striker. Serangan kembali dilakukan. Gervas FC mencoba untuk bisa memperkecil ketertinggalan di babak kedua. Bagus sekali. Skill yang luar biasa. Tembak langsung dan. Oh. Double save yang luar biasa dilakukan oleh John Legu Bupon di babak kedua pemirsa. Sepakan jarak dekat. Dari bola ribuan berhasil diamankan oleh penjaga gelawang FC Butang. Stromer masuk. Mengertikan Frank Lampard. Tepatnya di menit ke-84. Gina Dindjidan. Kita lihat upang berik Machu Shielo. Kembali pada Gina Dindjidan. Umpang crossing the pitback. Nyaris saja. Tapi beruntung. Purkon. Lagi-lagi berhasil menjadi momok yang cukup menakutkan di bawah Mr. Gawang Gervas FC. Oke. Kita lihat. Tekanan kembali dilakukan. Berhasil direbut. Machu Shielo. Gelandang bok-tubok yang dimiliki oleh FC Butang Pemirsa. Ya. Purkon bermain sangat luar biasa di bawah Mr. Gawang mereka. Tapi sayang sekali. Main belakang. Main tengah. Dan juga penyerang dari Gervas FC. Bermain kurang maksimal di laga kali ini. Machu Shielo penjauh ke depan. Alessandro Del Piero. Bagus sekali. Apakah akan berpenggap gol? Kita lihat. Tembak saja. Lagi-lagi satu kesempatan gagal dimaksimalkan oleh Alessandro Del Piero. Dua kesempatan gagal. Sayang sekali Pemirsa. Alessandro Del Piero bermain kurang bagus di laga kali ini. Ochi. Mengalami penurunan peringkat. Mengalami penurunan statistik. Dan performa. Jadi 5,9 Pemirsa. Bermain kurang maksimal di laga kali ini. Dan tidak ada lagi waktu yang tersisa. FC Butang berhasil. Menendukan Gervas FC. Di level 5 putaran pertama dengan skor. 4,0 Pemirsa. Ya jelas dari ball position kita unggul 62 berbanding 38. Tapi ya. Tentu ini pertandingan yang cukup menarik untuk tim saya. Tapi tidak menarik untuk Gervas FC. Yang menelan kekalahan telak di laga kali ini. Oke. Dan saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang telah hadir di lapangan. Terima kasih banyak atas dukungannya. Oke sekarang kita lanjutkan lagi. Habis sebelum itu kita klaim lebih dahulu hadiahnya. 10 moral lumayan. Selanjutnya kita akan menghadapi lawan manajer nyata di level 5 putaran kedua. Dan jika kita menang kita akan menempatkan hadiah 20 booster kondisi. Oke. Mencari lawan. Semoga saja tidak terlalu berat. Dan disini kualitas tim saya di angka 92,7%. Kita akan lihat seberapa bagus lawan yang akan kita hadapi di level 5 putaran kedua. Oke guys. Lawan ditemukan. Silky AC. Mereka menerapkan formasi 4-4-2 klasik. Tapi dari segi kualitas mutu rata-rata. Memang mereka memiliki kualitas yang terlihat biasa saja. Tapi saya ingatkan lagi kita tidak boleh meremehkan mereka. Karena bisa saja mereka memiliki keterampilan yang jauh lebih bagus dari tim kita pemirsa. Laringan sudah berlangsung. Kita lihat. Disini kita harus tetap memperhatikan dimana letak kelemahan tim lawan. Nah biasanya formasi 4-4-2 memiliki kelemahan di area tengah pemirsa. Jadi kita harus tetap melihat apakah mereka akan mampu menghentikan serangan-serangan yang akan dilakukan oleh pemain depan FC Butang. Dimana ada Alpatih disana. Kemudian disisi sebelah kanan ada juga David Beckham. Menjadi momok yang cukup menakutkan untuk lini pertahanan tim lawan. Jelas sebuah pelanggaran keras dilakukan oleh Gieser. Kartu kuning diberikan. Tendangan bebas akan dilakukan kali ini pemirsa. Alpatih dari jarak yang cukup jauh. Apakah akan berbagi? Kita lihat. Bagus sekali. Dan kotor cipta. Luar biasa. Sepakan yang dilakukan oleh Alpatih dari tendangan bebas masuk ke gawang. Silky AC pemirsa. Skor 1-0 di menit ke-8. Dan untuk bonus latihan disini saya terus-menerus memberikan bonus latihan menyerang. Alpatih kali ini kembali menerima mula dengan sangat baik. Skill yang luar biasa. Alpatih. Alpatih berhasil menjadi momok yang sangat-sangat menakutan untuk lini pertahanan lawannya di event kali ini pemirsa. Dua gol bersarang ke gawang Silky AC. Nit ke-15. Kali ini Alpatih kembali menerima mula di area tengah kita lihat. Kita perhatikan. Dan oh. Nyaris saja. Timbakan Alpatih yang cukup keras berhasil ditepis oleh penjaga gawang Silky AC pemirsa. Tidak ada gol yang tercipta. Skor masih 2-0 untuk keunggulan FC Butang. Dengan sudut. Apakah akan berbagi gol kita lihat? Taduk saja nyaris kita. Perhatikan tadi bahwa penjaga gawang menyelamatkan si udut benar dengan sangat luar biasa. Tadukan jarak dekatnya masih bisa ditepis dengan sangat baik pemirsa. Yaitu puluh tiga. Kita lihat saya akan kembali dilakukan. Melebar ke sisi sebelah kanan. David Beckham umpan ke tengah. Di DRDS Camp di sana. Bagus sekali. Oh. Cukup lemah kita lihat area tengah pertahanan dari Silky AC. Nah ini terjadi karena di sana mereka tidak menempatkan DMC. Jadi pemain saya bisa dengan mudah melewati area-area tersebut. Untuk bisa menerobos masuk ke area tengah lini pertahanan lawan. Dan gol kembali tercipta. Lalu situasi bola mati pemirsa. Skor 3-0 di babak pertama. Tepatnya di menit ke-26. Oke. Rifki Saldi. Terima kasih banyak atas dukungannya. Dan teman-teman yang lain juga. One Crossing kali ini. Alpati. Tanduk saja. Lagi-lagi tandukan Alpati masih bisa ditepis oleh penjaga gawang Silky AC pemirsa. Ya pemain tengah dari Silky AC memang beruang kurung maksimal. Dan ini adalah taktik yang saya terapkan. Teman-teman bisa perhatikan sendiri. Tapi ada kemungkinan untuk taktik, strategi, maupun formasi bisa saja berbuah sewaktu-waktu. Tergantung situasi di setiap pertandingannya. Dan gol kembali tercipta. Apati berhasil mengemas 1 gol lagi untuk membawa FC butuh unggul 4-0 atas Silky AC pemirsa. Ya lemahnya formasi 4-4-2 di laga kali ini. Tidak bisa menghentikan serangan-serangan yang dilakukan oleh Alpati pemirsa. Dimana kali ini saya menerapkan formasi 3-5-3-1-5-1. Kali ini serangan kembali dilakukan. Cina di jadwal nomor ke tengah. David Beckham nyaris saja. Nyaris saja David Beckham mencetak gol kelima untuk FC butuh unggul. Tapi sayang sekali tembakannya masih melambung ke luar lapangan dan hanya menghasilkan tenangan gawang untuk Silky AC. Oke, disini ada banyak teman-teman yang hadir mendukung tim saya. Terima kasih banyak. Kali ini Sik Chow tanduk saja. Berhasil diamankan oleh penjaga gawang dari FC butuh unggul pemirsa. Oke, beberapa pemain dari Silky AC memang bermain kurang maksimal. Atau lebih tepatnya pemain-pemain di area pertahanan mereka. Yang bermain kurang maksimal di laga kali ini pemirsa. Benisa, Martel, Andre. Mereka bermain kurang maksimal. Dengan performa 5. Sementara pemain-pemain saya disini bermain cukup baik di babak pertama. Dimana 4 gol bersarang ke gawang mereka. Oke, disini buat teman-teman yang mendengar suara baridinan. Mohon maaf. Kita coba untuk melestarikan budaya Indonesia. Melalui musik-musik tradisional pemirsa. Tapi bukan saya yang memutar musik tersebut. Tapi tetangga saya. Jadi kita coba nikmati saja. Saya disini masih belum punya kamar buat konten. Jadi ya, mohon maaf. Ada suara apa saja masuk ke video-video yang saya buat di setiap harinya. Oke, menit 49. Skor masih 4-0. FC Butang meskipun sudah unggul. Tapi kita masih punya ambisi untuk kembali mencetak gol ke gawang Silky AC. David Beckham kali ini. Berhasil direbut menghasilkan serangan balik cepat untuk tim lawan. Luar bahaya. Sendirian disana umpan pendek saja. Apakah akan berubah gol? Kita perhatikan. Wow, 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 wow. Wow, beruntung sekali. Nabi lakukan tembakan yang belum menemui sasaran. Makanya masih melambung keluar lapangan dan menghantam wajah penonton sampai memesan. Nah, disini kita bisa perhatikan bahwa FC Butang memang cukup nyaman bermain dengan formasi 3-1-5-1 pemirsa. Tapi ketika menghadapi tim yang punya kualitas jauh lebih tinggi memang tim saya kurang begitu meyakinkan. Meskipun sempat mencetak gol lebih dulu. Tapi terkadang ujung-ujungnya kita kalah duluan. Oke, serangan balik kembali dilakukan. Sepertinya mereka merubah strategi di babak kedua. Tapi beruntung belum ada gol yang tercipta dari kesebelasan tim lawan yaitu Silky Aceh pemirsa. Oke, kita akan terus-menerus memberikan form latihan menyerang. Mumpan ke tengah. Bagus sekali. Apakah akan berubah gol? Cukup baik. Rison Terry berhasil memotong sekulit pundar pemirsa. Oke. Martel bermain pro maksimal. David Beckham kali ini. Tendangan sudut. Apakah akan berubah gol? Tanduk saja dan... Wow, sayang sekali. Tandukan jidah-jidah masih melambung ke luar lapangan. Benissa. Kemudian Martel. Pemain-pemain bertahan dari Silky Aceh memang kurang begitu meyakinkan di laga kali ini pemirsa. Tapi belum ada perubahan yang sepipikan dilakukan oleh manajer Silky Aceh. Sepertinya mereka sudah mulai frustasi dengan kebobolan 4 gol di laga kali ini. Tendangan sudut kali ini dilakukan. Apakah akan berubah gol? Kita lihat. Tanduk saja dan lagi-lagi. Kada berhasil. Namankan sekulit pundar pemirsa. Serangan demi serangan dilakukan oleh kedua kesebelasan. Apati kali ini. Cina dan jidah umpan ke tengah di Dreda Skem yang dituju. Apakah berubah gol? Mencoba menarik keluar main pertahanan lawan. Cina dan jidah. Storm kali ini. Gol tercipta. Tembakan yang sangat luar biasa. Tembakan strom tidak mampu ditepis oleh penjaga gawang Silky Aceh pemirsa. Skor kembali berubah 5-0 untuk keunggulan FC Buteng. Di Dreda Skem. Alpati. Coba untuk melakukan kerjasama di area tengah. Lepas kepada jidah dan jidah. Bagus sekali. Skill yang luar biasa. Wow. Gol tercipta. Kita lihat kerjasama yang sangat apik dilakukan oleh Gidea Deskem dan juga Jidah Denjidan. Dimana kedua ini adalah pemain Prancis semua. Baginda Prancis yang luar biasa. Skor 6-0 untuk keunggulan FC Buteng Pupirsa. Nah ini Silky Aceh. Coba melakukan tekanan dari sisi sebelah kanan. John Terry lagi-lagi. Hasil mengetikan serangan yang dilakukan oleh Silky Aceh. Oke. Kita tinggal menunggu waktu pertandingan berakhir. Karena kita sudah 6-0 maksud saya. Di sini kita bisa perhatikan pemain-pemain FC Buteng memang bermain cukup nyaman di laga kali ini. Bermainnya cukup baik. Terutama Alpati dan juga David Pekam. Kemudian Jindah Denjidan yang mendapatkan masing-masing dengan Pekomah 9. Dan tidak ada lagi waktu yang tersisa. FC Buteng berhasil menundukkan Silky Aceh dengan skor telak 6-0 pemirsa. Ya di sini kita bisa perhatikan bahwa Alpati berhasil mengemas 4 gol di babak pertama. Tepatnya di menit ke-8, 12, 26, dan 33. Dia bermain sangat luar biasa. Tapi di babak kedua sepertinya manajer lawan melakukan beberapa perubahan yang membuat Alpati sulit melakukan pergerakan. Dan itu kenapa Jindah Denjidan yang menggantikan peran Alpati dan juga Strom yang masuk di babak kedua berhasil menjelitkan mereka. Meskipun Alpati kurang terlihat tadi pemirsa. Dan di sini kita diapresiasi oleh asisten manajer bahwa memasukkan Strom adalah pilihan yang tepat di mana dia berhasil mengemas 1 gol untuk sebelasan tim kita pemirsa. Dan untuk ball position kita unggul 64% berbanding 36% sementara dari total tembakan kita juga lebih banyak melakukan total percobaan tembakan. 26 kali percobaan tembakan, 19 tepat sesaran, dan 6 berbuah gol. Sementara silky AC hanya bisa melakukan 8 kali percobaan tembakan, 3 tepat sesaran, dan tidak berbuah gol sama sekali. Dan untuk kartu kuning di sini kita bisa perhatikan bahwa sebenarnya saya menerapkan GTK keras tapi beruntung. Justru silky AC yang melakukan pelanggaran di laga kali ini. Oke Di sini kita bisa perhatikan untuk main off the bench pertandingan sendiri Alpati yang berhasil mengemas 4 gol di babak pertama. Sementara pemain dari tim lawan bermain kurang maksimal di laga kali ini. Saya cakapkan terima kasih banyak buat Coach Ahmad Ripai, Isan Fadila, Ritki Saldi, dan Mas Beci wakil DPR atas dukungannya. Terima kasih banyak berkat dukungan dari teman-teman semua. Tim saya berhasil menundukkan silky AC dengan skor yang sangat mengagumkan pemirsa. Oke selanjutnya kita akan menghadapi lawan di level 5 putaran ketiga. Jika kita menang kita akan mendapatkan hadiah 20 token. Semoga saja lawan yang akan kita hadapi kali ini tidak terlalu berat. Tapi misalkan berat pun saya akan coba hadapi mereka semampu yang saya bisa. Dan semoga saja kita berhasil meraih prestasi istimewa di event kali ini pemirsa. Oke dan di fase ini saya masih menerapkan formasi 3151. Sementara lawan menerapkan formasi yang agak sedikit acakadul. Sepertinya mereka akan bermain melebar di laga kali ini. Dengan buah pemain saya yang memiliki kapasitas luar biasa. Ada Alan Seherer. Kemudian Ryan Giggs. Kita lihat dari segi kualitasmu itu memang mereka sedikit lebih diunggulkan. Tapi dari segi kualitas individu jelas mereka punya kapasitas yang cukup bagus pemirsa. Oke. Kita harus tetap berhati-hati karena ini adalah lawan yang saya rasa akan sulit ditaklukan. Dan ini adalah taktik yang saya terapkan. Teman-teman bisa perhatikan sendiri. Kita lihat serangan kulit dilakukan. Oh, gol tercipta tapi sayang sekali. Sepakan Alpati masih dianulir oleh Wasid karena dia terjebak offside. Menit kedua tidak ada gol yang tercipta. Formasi 0-0 untuk kedua kesebelasan pemirsa. Ini kata permoh terlihat dari pemain Rockstar. Nah ini di Dierdeskamp. Kumpan melebar ke sisi sebelah kanan. David Beckham. Alpati yang dituju. Cukup baik. Sepak langsung nyaris-nyaris saja. Alessandro Del Piero tapi beruntung sepakannya masih melambung ke luar lapangan dan hanya menghasilkan tendangan gawang untuk Rockstar FC pemirsa. FC Buteng kali ini kita lihat. Ada sedikit kelemahan sepertinya di area pertahanan mereka. Tapi ini masih awal kita belum tahu pasti gimana letak kelemahannya. Tapi kita harus tetap perhatikan dari statistiknya pemirsa. Alessandro Del Piero. Kumpan melebar. Paling lampan. Bagus sekali. David Beckham. Coba melihat penjagaan Alpati yang dituju. Sayang sekali terlalu terburu-buru. Sepakan Alpati masih bisa di blok dengan sangat baik pemirsa. Kali ini Rockstar melakukan serangan dari area tengah. Kumpan kepada Alen Scherer. Bagus sekali. Leader Desk yang berhasil merebut si kulit pundar pemirsa. Menit ke-15 skor masih 0-0 untuk kedua kesebelasan. Kali ini FC Buteng kembali melakukan tekanan. Alpati. Sini dari Jidan bagus sekali. Skill yang luar biasa. Apakah akan luar gol? Pumban crossing. Oh tidak ternyata. Hantam saja. Push. Asam. Asam. Nyaris saja berburu-buru gol. Bulari gol yang didapatkan oleh pemain FC Buteng. Masih belum bisa menemui sasaran. Tembakannya masih melambung ke luar lapangan pemirsa. Buteng kembali melakukan serangan dari sisi sebelah kanan. Ada Frank Rampar di sana. Sayang sekali berhasil merebut dan menghasilkan serangan bercepat. Di sini kita bisa perhatikan. Satu geng seterapun memang memiliki banyak kelemahan pemirsa. Ada tiga pemain dari Rockstar FC. Wow. Sayang sekali. Satu gol tercipta di babak pertama. Tepatnya di unit ke-23. Skor 1-0 untuk keunggulan Rockstar pemirsa. Jelas dari segi kualitas mutu tim maupun individu mereka diunggulkan. Apalagi mereka memiliki pemain yang luar biasa. Tapi pemain saya tidak akan menyerah begitu saja. Di their desk game. Sayang sekali. Sepakan keras di their desk game masih bisa diamankan oleh pemain-pemain tim lawan pemirsa. Oke kita coba untuk merubah sedikit informasinya. Di mana kali ini kita akan menerapkan informasi 3-1-3-3-1-2-3-1. Kita coba terapkan informasi ini. Semoga saja dengan perubahan taktik, strategi maupun informasi. Ini kita bisa mampu. Melalakan tim lawan pemirsa. Atau minimal kita bisa menyemakan pendudukan. Ini 34, skor masih 1-0. Oke. Exebutan kembali melakukan build up. Dari sisi sebelah kiri. Jina di jedan. Rasil direbut menghasilkan serangan balik cepat. Berbahaya. Hanya ada 2 pemain pemirsa. Kita lihat. Lalu terlambat pemain dari Rockstar ini turun. Oke. Ini ke-38. Kita sudah bisa perhatikan bahwa Rockstar memang bermain sangap luar biasa di babak pertama. Lemparan ke dalam. Kita lihat. Umpan pendek saja. Cukup baik. Kita perhatikan. Apakah akan berubah gol? Jelas sebuah penggilan keras dilakukan oleh pemain FC Buteng. Yaitu jidan dan jidan. Kartu kuning diberikan. Tendangan pemirsa akan dilakukan pemirsa. Kancang-kancang. Apakah akan berubah gol? Kita lihat. Oh. Gol tercipta dengan sangat-sangat luar biasa lewat Aran Shell. Di babak pertama skor menjadi 2-0 pemirsa. Lagi-lagi tim saya memiliki lini pertahanan yang tidak cukup baik pemirsa. Kita harus mengantisipasi serangan-serangan yang akan dilakukan lagi oleh Rockstar di babak kedua nanti. Macu Cielo telah lalu menguasib bola. Oh. Sudah mulai bisa ditebak bahwa pergerakan pemain-pemain seperti ini memang akan mudah terbaca. Oke. Hari ini kita akan coba kembali melakukan sedikit perubahan mengenai taktik. Tapi sebentar dulu kita lihat gameplaynya. David Beckham. Prank lampad dari sisi sebelah kanan. Umpet ke tengah Alpati yang dituju. Bagus sekali. Mencoba melewati penjagaan. Umpet kepada David Beckham. Alpati. Bagus sekali. Skill yang luar biasa. Gol tercipta dengan sangat indahnya pemirsa. Alpati berhasil memperkecil dan tertinggalan menjadi 1-2 atas Rockstar. Dia bermain sangat luar biasa. Yulio ini serang FC Buteng. Sejauh ini pemirsa. Dimana dia sudah mengemas ratusan atau bahkan nyaris seribu gol untuk tim saya. Kali ini tekanan kembali dilakukan. Tapi sayang sekali. Prank lampad melakukan pelanggaran. Teranggan bebas diberikan untuk tim lawan kali ini. Alan Sherrill. Berusaha untuk mengemas 1 gol. Dan beruntung sekali. Nyamatan yang sangat prilihan dilakukan oleh Jelgi Bupon. Main yang sangat luar biasa. Dibawa Mister Gawang FC Buteng Pemirsa. Paruh waktu. Skor 2-1. Untuk keunggulan tim tamu. Oke. Kita tertinggal. Terpaksa kita harus melakukan perubahan. Gimana? Kali ini kita akan kembali menerapkan strategi total football. Ini ada 5 penyerang sekaligus. 1 belanang serang tengah. 2 penyerang sayap. Dan 2 striker pemirsa. Dan saya juga menarik pemaju untuk kedua pemain bertahan saya. Yaitu Ruglan dan juga Rohan. Dimana Ruglan kali ini akan digantikan oleh Porara. Main yang punya 2 keahlian khusus berbeda. Dimana saya mendapatkannya dari negosiasi pemirsa. Dan ini adalah taktik yang saya terapkan. Taktiknya masih seperti biasa. Dan perumasinya juga masih sama. Bedanya disini saya masih menggunakan perumasi 3-1-5-1 di awal wabak pertama. Setelah itu kita melakukan perubahan tergantung situasi di setiap pertandingan. Lepati kali ini. Bagus sekali. Jindadine Jidan dan oh. Call kembali tercipta. Lewat sepakan yang luar biasa. Bola ribun sepakan. Jindadine Jidan berhasil dimaksimalkan dengan sangat teknik pemirsa. Skor menjadi 2-2. FC Butung berhasil menyemakan pendudukan. Di awal wabak kedua. Nah ini serangan kembali dilakukan. Cukup baik. David Beckham. Call kembali tercipta. Luar biasa kerjasama apik yang dilakukan oleh pemain depan FC Butung Pemirsa. Skor menjadi 3-2. Perubahan taktik yang saya lakukan cukup efektif kali ini. Oke. Kita akan terus-menerus memberikan bonus latihan menyerang. Unit ke-63. Skor 3-2. FC Butung berbalik unggul. Terus. Sidera dilaga kali ini pemirsa. Tendangan sudut. Rain Giggs. Apakah kedua gol? Kita lihat. Berbahaya dan gol kembali tercipta. Rockstar berhasil menyemakan pendudukan menjadi 3-3 pemirsa. Alan Serra bermain sangat luar biasa dengan golnya yang sangat-sangat cantik pemirsa. Oke. Kita disini bisa perhatikan bahwa salah satu pemain dari Rockstar mengalami cedera. Tepatnya di posisi sebelah kanan lini pertahanan mereka. Tapi kita tidak boleh meremehkan mereka begitu saja karena bisa saja mereka kembali bercetak gol ke bawang tipe kita pemirsa. Serangan dilakukan tapi sayang sekali. Perhasil digagalkan. Oke. Alan Serra disini kita bisa praktikan dapat nilai 7,6. Sementara rakan-rakan lainnya memang bermain kurang maksimal di laga kali ini. Bekam. Bagus sekali. Rohman. Hantam saja dan nyaris kita lihat pembiasa. Hantaman Rohman. Memang sangat-sangat keras. Tapi dia tidak memiliki atribut sepakan. Atribut tembakan yang baik. Atribut tembakan. Tembakan yang dilakukan oleh main Rockstar. Memang cukup berbahaya kali ini kita lihat serangan kembali dilakukan. Wow. Nyaris saja berbuah gol. Kita perhatikan pemirsa. Nyaris saja berbuah gol. Menit 80. 85. Sang Kuri yang kembali melakukan tekanan. Umpan kepada Jinan di nyedan. Jauh ke depan. Macu Ciel yang dituju. Bagus sekali. Oh. Sayang sekali. Terlalu lama. Pemain FC Buten menyambut bola. Hasil. Walaupun dibuang oleh pemain lawan pemirsa. Temparan ke dalam. Umpan pendek kita lihat. Cukup baik. Gerakan yang sangat manis. Tapi berhasil terbut dan menghasilkan serangan lebih cepat. Kita lihat hanya ada satu pemain bertahan saja pemirsa. Apakah akan berbah gol? Kita perhatikan. Beruntung ada Zonteri yang berhasil menyeding tackling sangat luar biasa. Serangan pun gagal dilakukan pemirsa. Oke. Kita coba untuk menyerang dari sisi sebelah kiri. Gimana ada salah satu pemain mereka mengalami cedera. Semoga saja dengan melakukan perubahan ini kita berhasil mengemas gol lagi ke gawang mereka. Berbahaya dan call kembali tercipta. Alpati berhasil mencipta call yang sangat luar biasa. Skor kembali berubah menjadi 4-3 pemirsa. Tidak sama yang cukup manis dilakukan oleh pemain-pemain FC Butang. Meskipun memiliki kualitas yang lebih rendah. Tapi kita mampu mengimbangi mereka di babak. Kali ini pemirsa. Open crossing. Cidari Jedan. Bagus sekali. Kita lihat. Sayang sekali. Lari bond dari tandukan Cidari Jedan. Tidak sempat ditanduk. Tidak ada gol yang tercipta. Di babak kedua skor masih 4-3. Dan tidak ada lagi waktu yang tersisa. FC Butang berhasil menundukkan Rockstar dengan skor 4-3 pemirsa. Dimana Rockstar kali ini sebenarnya punya kualitas yang sedikit lebih baik. Nah itu kualitas keseluruhan maupun kualitas individu. Mereka punya kapasitas yang cukup baik pemirsa. Dan sebenarnya kita juga sempat tertinggal lebih dulu di babak pertama dengan skor 2-1. Tapi beruntung dengan perubahan taktik, strategi maupun formasi. Kita akhirnya mampu mengalahkan mereka dengan skor tipis 4-3. Nah untuk ball possession kita lihat disini. Emang FC Butang lebih dominan 56 berbanding 4-4. Dan kita juga lebih banyak melakukan percobaan tembakan. 20 kali percobaan tembakan, 9 tempat sesaran, dan 4 berbuah gol. Sementara Rockstar melakukan 11 kali percobaan tembakan. Dan hanya 3 yang berbuah gol. Dan untuk pengen optimis pertandingan, saya itu Alpati. Dia bermain sangat luar biasa sekali di lini pertahanan lawan-lawannya pemirsa. Dan juga terima kasih banyak untuk Coach B, Hodak Mode, Jadetri, dan Coach Bojan Hodak. Terima kasih banyak atas dukungannya. Berkat dukungan dari teman-teman semua, tim saya berhasil mengalahkan Rockstar dengan skor tipis 4-3. Oke, kita klaim hadiah 20 token dari event kali ini. Lumayan guys. Selanjutnya kita akan menghadapi lawan yang cukup berat juga di putaran keempat level 5. Di level 5 putaran keempat waktu saya. Oke, dan di level 5 putaran keempat. Saya masih menerap performasi 3-1-5-1 di bawah pertama. Tapi untuk taktik maupun strategi dan juga performasinya mungkin bisa berubah sewaktu-waktu. Jadi kita lihat akhir-akhir pertandingannya lagi pemirsa antara FC Buteng versus siapa nih. Nah, jika kita menang kita akan mendapatkan hadiah pemain secara permanen. Kualitas bintang 7 hingga bintang 8. Semoga saja kita mendapatkan pemain yang cukup bagus. Yang belum kita miliki di musim ini. Karena pemain-pemain yang saya dapatkan dari event biasanya akan hengkang satu musim. Sekali pemirsa. 3-1-5-1 versus 3-1-3-3. Dimana performasi ini mengandalkan lebih banyak pemain sayap untuk menyerang lini pertahanan tim saya. FC Buteng. Jadi kita harus menghindari area-area sayap. Semoga saja kita mampu merobos solider ini pertahanan mereka. Sejak bapak pertama. Masih 3-1-1. 3-1-3-3-3 ini memiliki kecenderungan. Lemah di area tengah. Meskipun ada dua pemain tapi mereka tidak. Ada kemungkinan tidak bisa mengimbangi penguasaan bola tim saya. Kali ini serangan kembali dilakukan. Rupan ke tengah. Berbahaya. Berhasil derbut. Oh, ternyata tidak pemirsa. Oke. Untuk taktiknya kurang lebih seperti ini. Dimana saya menerapkan taktik dengan mental tim gigi menyerang. Fokus 4-4-2-an. Gaya 4-4-2-an. Serangan mati. Gaya tekanan tinggi. Gaya tekel keras. Gaya penjagaan-jaga daerah tertentu. Dan jebakan offside. Nyala. Oke. Kita lihat serangan kembali dilakukan oleh. Blank teacher. Tapi lagi-lagi serangannya berhasil digagalkan oleh pemain FC Buteng. Kali ini FC Buteng kembali melakukan tekanan. Umpan melebar ke sisi sebelah kiri. Jendalian jendalian. Bagus sekali. Gol. Oh, tidak ternyata. Tembakan alpati masih bisa dibendung pemirsa. Oke. Formasi ini memang cukup sulit. Formasi kelabang. Formasi yang cukup rumit. Ditaklukan. David Beckham. Umpan melebar. Kali ini kita lihat. Sayang sekali bola kembali bisa dirobot oleh. Main bank teacher. Lebaran ke dalam. Macu Cielo tidak dinyedan. Kembali pada Macu Cielo. Tidak dinyedan. Umpan 1-2. Bagus sekali. Dan lagi-lagi. Satu kesempatan gagal dimaksimalkan tembakan. Jendalian jendalian masih bisa ditepis dengan sangat luar biasa oleh penjaga gawang bel. Blank teacher. 0-4 pemirsa. Kali ini serangan dilakukan oleh blank teacher. Umpan pendek. Lebar kali ini. Bagus sekali. Umpan 1-2. Oh, sayang sekali pemirsa. Tembakan yang dilakukan oleh pemain FC Puto masih bisa diblock dengan sangat luar biasa. Di sini manajer dari kedua kesempatan memang turut hadir menampingi timnya masing-masing. Berupaya sekali kita lihat. Keuntung ada Alessandro Del Piero berhasil meninju si kulit pundar. Dan menghentikan bahaya. Oke. Pertama kita kesulitan untuk bisa menerobos ini pertahanan mereka. Terpaksa kita harus menyerang dari bawah kedua sayap. Serangan kali ini dilakukan kembali. Berbahaya. Tanduk saja. Lagi-lagi berhasil ditentikan oleh John Terry. Main bertahan yang dimiliki oleh FC Butang Pemirsa. Oke. Kita berikan mentalitas menyerang untuk David Beckham. Di DFS Camp. Umpan jauh ke depan. Bagus sekali. Zidane yang dituju. Terhasil melihat penjagaan. Zidane dan gol tercipta dengan sangat luar biasa. Dribble yang sangat baik dilakukan oleh Zidane dan Pemirsa. Satu gol. Pembuka. Dicetak dengan sangat-sangat baik Pemirsa. Skor 1-0. Ini 36. Kita lihat. Dan jelawan mulai tertekan. Hanya ada dua pemain. Apakah membawa gol? Nyaris saja kita perhatikan tadi. Tochland. Menyapu. Menyepak si kulit pundar. Tapi tembakannya masih melambung keluar lapangan. FC Butang membalas serangan kali ini. Dari sisi sebelah kiri. Melebar ke kanan. Frank lampat ke tengah. Brazil direbut. Menghasilkan serangan balik cepat untuk tim lawan kali ini Pemirsa. Hanya ada dua pemain bertahan saja yang terletak di area sana. Dan oh beruntung sekali. Pemain lawan tidak mencoba untuk melakukan tembakan dari jarak dekat. Tapi mencoba untuk menarik keluar pemain bertahan. Tapi berhasil digagalkan. Menit 44. Serangan terakhir. Lemparan ke dalam. Bumpan jauh ke depan. Bagus sekali. Idear dashcam. Lagi-lagi. Pemain bertahan dari Blank Teacher. Berhasil menghentikan serangan-serangan yang dilakukan oleh FC Butang. Peningkatan performa terlihat dari pemain Blank Teacher. Oke guys. Kita coba tarik mundur. Alpati. Kemudian Strong. Strong sendiri saya datangkan dari Akademi Rumaja. Dan dia sudah memiliki gaya main. Kealian khusus. Mungkin akan saya rati secara individu di. Dua musim. Kedepan. Semoga saja nanti dia bisa menjadi pengganti Alpati. Kali ini David Beckham. Sayang sekali. Sepak pojoknya masih bisa diamankan. Oke guys. Kita perhatikan disini. Ruglan bermain kurang maksimal dengan kurang 6,8. Dan terus menerus memberikan manusia latihan menyerang. Mereka terus bersemangat. Para pemain saya bisa terus bersemangat untuk. Mencetak gol ke Gawang. Blank Teacher. Kemirsa. Temparan ke dalam. Umpan jauh ke depan. Alessandro Del Piero. Lagi-lagi berhasil digagalkan. Oke. Kita bisa perhatikan. Pemain-pemain bertahan memang memiliki kelemahan. Kali ini. Serangan dilakukan. Cukup masih berbahaya. Umpan ke belakang. Bagus sekali. Lebih beruntung ada di Diodesk yang berhasil. Merabut kulit pundar pemirsa. Oke. Kurang lebih taktik. Strategi maupun permasinnya seperti ini. Jadi buat teman-teman yang memang kebetulan menemukan lawan yang gak ada otak. Kalau bisa terapkan taktik strategi maupun permasin gegen racing. David Beckham. Kembali mengemas gol. Membuka keran keunggulan untuk FC Butang. Gagol bersarang ke Gawang tim lawan. 31312. Permasin ini mirip seperti permasin lawan pemirsa. Tapi bedanya disini kita menempatkan. Bifidder live dan juga Bifidder right. Atau ML dan juga MR pemirsa. Alessandro Nipiro. Diodeskeng. Sangat baik sekali. Umpan yang diberikan. Tapi sayang sekali David Beckham tidak mampu menandung segulit pundar. Di laga kali ini. Skor 2-2. Ini 71 pemirsa. Kali ini Rohman. Umpan pendek. David Beckham cukup baik. Tapi sayang sekali. Rang pemain bertahan lawan berhasil menghentikan serangan. Oke guys. Kita coba serang lagi. Dan saya disukur. Lakukan pelanggaran yang cukup keras. Teranggap lebas akan dilakukan kali ini oleh Alpati. Kita lihat. Bagus sekali. Kali ini tidak cukup baik. Penyelamatan yang sangat perlihatan dilakukan oleh penjaga gawang. Beneng Teacher 4 FC pemirsa. Kali ini. Mereka melakukan tekanan. Tapi lagi-lagi berhasil dihentikan. Di sini kita bisa perhatikan nomor kumpung 4. Dia bermain di sisi sebelah kiri dengan berat rumah yang tidak cukup baik di laga ini. Oke bagus. Berhasil direbut menghasilkan serangan baik cepat. Kita lihat apakah akan berbuah gol. Jadi desk yang terlalu lama menguasai bola. Alhasil rumpanya berhasil dipotong ke mirsa. Oke. Memang cukup sulit ketika menghadapi tim-tim seperti ini. Mereka memiliki kapasitas yang luar biasa. Partner yang sangat baik ke mirsa. Oke. Sayang sekali. Minute 87. Skor masih 2-0 untuk keunggulan FC Butang. Kali ini blank teacher melakukan tekanan untuk bisa memperkecil ketertinggalan di air babak kedua berbahaya. Tembak saja dan lagi-lagi. Nyerang dari blank teacher. Belum siap dengan laga kali ini. Oke. Dan tidak ada lagi waktu yang tersisa. FC Butang berhasil menundukan blank teacher dengan skor 2-0 ke mirsa. Dan istri saya telpon. Sudah lagi record guys. Kita tidak perlu angkat dulu. Istri saya telpon. Di sini kita bisa perhatikan bahwa memang dari segi kualitas foto keseluruhan cukup perimbang. Tapi dari segi kualitas foto individu, tim saya sedikit lebih diunggulkan daripada tim lawan. Dan di sini justru ini pertahanan dari blank teacher bermain cukup baik. Dan mereka berhasil menghentikan pergerakan Alpati yang biasanya bisa bergerak laluasa. Tapi kali ini pemain bertahan dari blank teacher berhasil menutup pergerakannya. Hingga akhirnya Jindaline Jidon berhasil mencetak gol ke gawang mereka. Dan memenangkan FC Butang di level 5 putaran ke 4 pemirsa. Di sini dari ball position kita unggul 61 berbanding 39. Dan dari total tembakan kita juga lebih banyak lakukan percobaan tembakan. 12 kali percobaan tembakan, 6 tepat sasaran, dan 2 berdua gol sementara. Dari teacher melakukan 7 kali percobaan tembakan dan tidak ada yang tepat sasaran sama sekali. Bentar untuk main off the match pertandingan sendiri yaitu Didier Daskamp. Dia bermain sangat luar biasa di area tengah mengatur tepik permainan dan memberikan upan yang sangat baik. Dan dia juga mengemas 1 gol untuk membawa FC Butang menang 2-0 atas tim lawan. Oke, saya ucapkan terima kasih banyak buat Coach Jankrik, Daniel Dugoparsir, dan Bojan Hodak. Terima kasih banyak atas dukungannya. Berkat uang dari teman-teman semua tim saya berhasil menaklukan blank teacher FC dengan skor 0-2. Oke, kita claim saja hadiahnya guys. Semoga pemain bintang di delapan. Mari kita buka. Tap 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 ke pinduran bintang tujuh. Aduh, sayang sekali posisi AMR. Saya sudah punya pemain di posisi tersebut guys. Waduh 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 waduh. Tapi yaudahlah kita coba. Kita coba latih terlebih dahulu guys. Karena terakhir kita akan menghadapi Mourinho. Alhamdulillah kita bisa tembus dari level 5 putaran 1 hingga 4. Dimana biasanya kita menemukan lawan yang tidak ada obat. Kali ini kita dipertemukan dengan lawan yang memang cukup berimbang. Meskipun tadi di level 5 putaran ketiga kita sempat kesulitan. Tapi beruntung kita mampu mengalahkan mereka. Oke. Dan kita akan menghadapi Mourinho FC. Ini adalah lawan terakhir di event kali ini. Dimana mereka menerap informasi 4, 2, 1, 3. Disini ada banyak sekali pemain bertahan. Jadi saya rasa kita akan kesulitan untuk bisa menghentikan atau menghancurkan solidnya lini pertahanan dari Mourinho FC. Dan disini sayang sekali pemain saya butuh ditandatangani. Untuk itu saya harus melepas salah satu penyerang yang saya miliki. Yaitu striker. Entah itu Ikhwan ataupun Hasan. Atau disini ada juga pemain bertahan yang saya tempatkan. Berarti Yanis Hasan. Kita pecat aja guys. Oke. Kita pecat saja Yanis Hasan. Jadi kita menyisakan 2 striker di bangku cadangan. Stronger dan juga Ikhwan. Dan striker utama saya itu Al Fatih. Dia menjadi salah satu pemain yang tak tergantikan. Oh iya. Tapi sebelum kita menempatkan pemain yang baru kita dapatkan dari event seperti ini. Usahakan kita harus melatihnya terlebih dahulu guys. Dan minimal pemain yang kita dapatkan dari event ataupun lelang ataupun dari akademi yang baru banget kita rekrut. Itu usahakan dilatih terlebih dahulu agar pemain tersebut bisa mendapatkan bonus ketajaman guys. Nah untuk melatihnya kita tidak perlu melatih semua pemain. Cukup latih pemain cadangan saja guys. Utamakan pemain cadangan yang memang tidak dimainkan. Nah disini ada 5 pemain. Jadi agar pemain ini bisa mendapatkan bonus ketajaman dengan baik kita harus melatih. Melatihnya secara tim guys. Untuk beli latihannya disini bebas. Yang penting nanti untuk bonus. Bukan bonus ya. Untuk kualitas latihannya nanti di angka 90 gak apa-apa guys. Oke disini kita sudah mendapatkan bonus ketajaman 3. Kita butuh satu lagi guys. Agar bonus ketajamannya bisa meningkat di angka 4. Oke. Sekarang sudah meningkat di angka 4. Ini sudah cukup. Selanjutnya kita pulihkan kembali kondisinya. Nah saran saya ketika kita sudah sampai di level terakhir seperti ini. Jadi kita bisa masukkan pemain seperti ini. Atau pemain yang baru kita dapatkan dari event ini. Atau misalkan kamu ingin membeli pemain juga bisa. Jadi tujuannya agar kualitas pemain kita bisa agak sedikit sepadan dengan tim lawan guys. Bagi contoh tadi lawan yang akan kita hadapi di angka 113 persenan. Nah disini tim saya hanya di angka 92. Jadi kita harus masukkan pemain-pemain cadangan yang punya kualitas sedikit lebih baik. Tujuannya nanti agar tim kita punya kualitas yang agak sedikit perimbang dengan lawan. Jadi kemungkinan kita menang itu jadi lebih besar. Ketimbang kita tidak meningkatkan kualitas keseluruhannya guys. Oke disini kita sementara tidak menempatkan pemain terbaik. Pemain terbaik kita di posisi terbaiknya. Gimana sungguhnya? Oke untuk sementara disini saya tidak menempatkan pemain di posisi terbaiknya. Agar nanti kualitas tim saya bisa sepadan dengan tim lawan guys. Nah sekarang kualitasnya sudah cukup berimbang. 111 versus 103 persen guys. Disini kita bisa perhatikan. Pemain-pemain yang dimiliki Moronyo FC memang cukup bagus. Tapi ada kemungkinan kita bisa mengalahkan mereka. Kita harus tetap sabar dan kita harus tetap melihat di mana letak lebih serta kelemahannya guys. Dan jika kita menang kita akan mendapatkan hadiah 60 token plus prestasi istimewa guys. Oke mantap. Oke formasi 3151 versus formasi 4231 guys. Dan untuk taktiknya masih sama seperti di pase-pase sebelumnya. Seperti di putaran sebelumnya. Jadi kita masih menggunakan taktik yang sama. Tidaknya mungkin nanti untuk formasi mungkin bisa saja berubah sewaktu-waktu. Taktik juga bisa berubah sewaktu-waktu. Jadi kita lihat terlebih dahulu jalannya pertandingan di bawah pertama. Setelah itu kita baru pikirkan lagi mengenai taktik yang akan kita terapkan di bawah kedua. Oke. Untuk sementara kita ubah dulu. Formasinya kita masukkan Strom ini. Sebagai komain itu tapi tidak di posisi terbaiknya striker. Kita biarkan saja dia bermain di posisi AMC meskipun untuk daya mainnya target main guys. Karena alpatnya disini lebih tajam daripada Strom. Tapi mungkin jika Strom nanti sudah dilakukan secara individu. Ada kemungkinan dia juga bisa setajam alpatih juga. Pertandingan sudah berlangsung kita bisa lihat disini. Alessandro del Fierro melakukan tembakan dari jarak yang cukup baik. Tapi beruntung tembakannya masih bisa di blok dengan luar biasa oleh pemain bertahan Mourinho FC. Nah jadilin jadilin masuk. Disini jadilin jadilin memang memiliki kualitas yang rendah. Tapi dari segi keterampilan dia sebenarnya punya keterampilan yang jauh di atas rata-rata pemain sekelasnya guys. Strom kali ini bagus sekali tembakan yang sangat baik dilakukan oleh Strom. Goal tercipta di bawah pertama tepatnya di menit ke-11 pemirsa. Lewat asis dari David Beckham. Kali ini kita menerapkan promosi 3-1-4-1-1. Hancur Fielo, Cinder, Jadilin berhasil direbut menghasilkan serangan balik cepat untuk tim lawan. Bagus sekali. Apakah Karnur Bagu? Kita lihat umpan terobosan berhasil dihentikan oleh Rohman. Serangan demi serangan dilakukan oleh kedua kesebelasan. Tapi beruntung MC Butang berhasil memaksimalkan peluang dengan sangat luar biasa. Di bawah pertama. Kita belum bisa melihat secara jelas peningkatan performa dari pemain itu main warnya UFC. Alessandro Del Piero. Umpan kepada David Beckham. Bagus sekali Al-Fatih. Sayang sekali terlalu lama. Dia mencoba untuk berbalik tapi pemain lawan langsung menyosornya. Menit 21-22. Skor 1-0. Lemparan ke dalam kali ini. Bagus sekali. Cukup tenang. Umpan ke tengah. Wow. Ngapain tadi ngumpul. Kebuka kan. Ah. Nyaris saja. Lineagent shoot. Ghost of target. Ini makanya masih melenceng dari sasaran. Oke. Ini saya sudah mulai lelah sekali. Mulai ngantuk. Tapi ini adalah pertandingan terakhir. Semoga saja kita menang. Cira di Jidan. Bagus. Crossing. Umpan Rabona. Salto saja. Aduh. Sayang sekali bung. Kita lihat. Sepakan Salto Al-Fatih. Masih melenceng dari sasaran. Makanya masih melambung keluar lapangan. Dan hanya menghasilkan tendangan gawang. Untuk tim lawan. Mourinho FC. Kartu kuning diberikan untuk Carveiro. Tendangan bebas akan dilakukan oleh Al-Fatih kali ini. Menurut dua langkah Al-Fatih. Jarak yang cukup jauh. Tapi ya. Sayang sekali Batiko ya. Menjaga gawang Mourinho FC berhasil menepis kulit pundar. Dan menggagalkan tembakan yang dilakukan oleh Al-Fatih pemirsa. Didier Daskem. Umpan melebar. Alessandro Del Piero. Umpan kepada Didier Daskem. Bagus sekali. Umpan kembali ke sisi sebelah kiri. Matsushwello. Melakukan penetrasi. Tapi sayang sekali tembakannya masih bisa di blok. Di tengah-tengah kotak penalti. Orinya FC berusaha keras untuk bisa menyembahkan kedudukan. Tapi mereka kesulitan. Nah, peranagan. Umpan sudut kali ini berbahaya. Masih bisa dimankan oleh David Beckham pemirsa. Sudah nyari satu jam. Kita merekam video ini. Ini adalah kesempatan terakhir. Kita bisa mengemankan. Dan mendapatkan token. Dari event kali ini pemirsa. Oke, sekarang kita akan coba tempatkan Al-Fatih di posisi AMC. Sementara Strong akan bermain di posisi terbaiknya. Yaitu Striker. Dia adalah Striker Targetman. Pemain muda dari Akademi Remaja. Yang saya buat untuk menggantikan peran Al-Fatih pemirsa. Yang usianya sudah mulai menua. 3-1-2-3-1. Kali ini kita lihat apakah dengan perubahan formasi kita berhasil mencetakul kembali. Atau justru mereka yang akan bisa menempatkan kesalahan yang saya lakukan di babak kedua. Sementara formasi 4-2-3-1 memang cukup sulit sekali ditembus. Karena mereka banyak sekali menempatkan pemain bertahan. Di Dior Deskamp kali ini melihat penjagaan sayang sekali. Sepakan di Dior Deskamp masih melambung keluar lapangan dan menghantam wajah penonton sampai memisah. Aduh, popi habis. Anjir. Ngantuk, guys. Aduh, macu siolo, guys. Cedera, guys. Aduh, aduh, aduh. Macu siolo, cedera. Gantinya siapa nih? Susilo, Sagun. Susilo, apa? Ah, lampat aja, guys. Lampat, guys. Kita gantikan lampat aja, guys. Oke. Bagus. Serangan dilakukan. Umpan crossing berbahaya. Hantam saja dan nyaris berbuah gol, pemirsa. Pergerakan-pergerakan yang dilakukan oleh Mourinho FC memang cukup berbahaya. Tapi beruntung pemain depan mereka bermain kurang anjar. Oke. Kita coba untuk nyambung udud lagi, guys. Gantuk banget. Serius. Kita record malam. Serangan kembali. Alpati. Melakukan tembakan tapi berhasil di blok. Pemain bertahan dari Mourinho FC. Oke. Beberapa kali memang serangan dilakukan oleh FC Buteng. Tapi kali ini pertahanan mereka sangat-sangat solid. Kali ini FC Buteng mencoba untuk mengecoli pertahanan dari Mourinho FC. Alpati. Bagus sekali. Sepak saja dan gol tercipta. Luar biasa. Alpati mencetak gol yang sangat cantik. Lewat kerja sama Apik. Memain depan FC Buteng, pemirsa. Dua gol bersarang kegawang tim lawan. Kita berhasil mengemas dua gol. Tapi jangan senang terlebih dahulu. Karena bisa saja lawan comeback di laga kali ini. Kita perhatikan. Jangan sampai mereka lolos di sisi sebelah kanan. Oh, berbahaya dan gol tercipta. Langsung dibalas secara tunai pemirsa. Kali Gov. Berhasil mengemas satu gol. Lewat tembakan yang sangat keras ke gawang. FC Buteng. Di babak kedua. Pati ada menit ke-73. Serangan kembali dilakukan oleh Alpati. Dari-dari tengah. Bagus sekali. Alpati. Tembakan yang sangat-sangat keras sekali. Tapi beruntung tembakannya masih bisa diamankan oleh penjaga gawang Mourinho FC. Di sini beruntung sekali. Jangan lagi bobon. Mulai sangat luar biasa. Mesti berkebobolan. Tapi dia berhasil menggagalkan beberapa kali serangan yang dilakukan oleh Mourinho FC. Strom kali ini berlepasan bola. Sekali yang luar biasa. Strom tembakan yang sangat keras sekali tadi. Terlihat. Dari pergerakan penjaga gawang. Melakukan penyelamatan luar biasa. Oke. Kita coba serang dari sisi sebelah kanan. Dimana pemain mereka ada yang sedikit lemah di area tersebut. Guys. Kita harap. Dengan perubahan taktik. Kita berhasil mengemas setak gol. Berbaya. Berhasil dirambut oleh Zon Terry. Peningkatan perlumah kembali terlihat. Dari pemain-pemain FC Buteng. Di akhir pembak kedua. Mudah-mudahan mereka tidak bisa mengemas gol lagi. Ke gawang tip kita pemirsa. Reng lampad. David Beckham. Bagus sekali. Baik-baiknya tiga pemain. David Beckham. Hantap saja. Oh. Lagi-lagi. Batok Kukiak. Berhasil. Mengamankan si kulit pundar. Dari bahaya. Ya. Makanya. Masih bisa diamankan pemirsa. Serangan. Di menit ke-87. Melalui dilakukan oleh FC Buteng. Jangan sampai weh. Berhasil melakukan serangan yang cepat. Berbahaya. Wuh. Nyaris saja. David Beckham. Nyaris saja. Nyaris saja. Beruntung sekali. Penjaga gawang mereka pemirsa. Menit 88. Semoga tidak ada serangan terakhir. Dan tidak ada lagi waktu yang tersisa. FC Buteng berhasil menaklukkan Mourinho. FC dikenangnya sendiri. Dengan skor tipis. 2-1. Di event menjadi Mourinho. Guys. Mantap guys. Alhamdulillah. Selesai semua. Level 5. Putaran 1 hingga 5. Oh. Mantap guys. Alhamdulillah. Setelah 1 jam. Akhirnya kita berhasil menaklukkan semua lawan-lawan yang ada. Dan kita berhasil. Meraih 60 token plus 1 prestasi istimewa. Satu koleksi. Kita dapatkan lagi. Mantap. Oke. Dan disini kita bisa perhatikan bahwa dari segi kulit tersebut. Memang kita kalah. Tapi kita berhasil menguasai jarnya pertandingan. 58 berning 42. Dan disini kita juga lebih banyak melakukan percobaan tembakan. 14 kali percobaan tembakan. Berapa kali tadi. 6 tempat sasaran. Dan 2 berbuah gol. Sementara Mourinho melakukan 10 kali percobaan tembakan. 4 tempat sasaran. Dan hanya 1 yang berbuah gol. Dan jelas untuk shot efisiensi. Disini F butang lebih dominan. 33 berbanding 25%. Oke guys. Dan menurut untuk main optimis pertandingan sendiri. Yaitu David Beckham. Di sisi sebelah kanan. Dia bermain sangat luar biasa. Dan kita lihat bahwa pemain Mourinho memang sebenarnya cukup baik. Tapi yaudahlah kita menang. Dan saya cepat terima kasih untuk Coach Jager Pantura. Yudi Bimet, Yusuf San, dan Coach Al-Fatih. Terima kasih banyak atas dukungannya. Berkat dukungan dari teman-teman semua. Tim saya berhasil menaklukan Mourinho FC. Dengan skor tipis 2-1 di laga kali ini. Oke guys. Mantap, mantap, mantap. Dan sekarang kita climb. HDI hanya guys. 60 token guys. 60 token. Krincing, 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 krincing. 641 token berhasil kembali kita raih setelah sebelumnya kita bangkrut di event undian mania. Event undian mania yang kayak kadal, pemirsa. Oke. Kita climb juga untuk prestasi istimewa koleksi saya kali ini. Yang kita dapatkan di event yang kayak teh kuda. Waktu durasi video ini memang sangat panjang. Tapi sangat mengesankan pemirsa. Oke. 1 prestasi istimewa dan 60 token kembali kita raih di event kali ini. Dan semoga teman-teman yang menonton video ini sampai selesai juga. Semoga teman-teman bisa segera menyelesaikan eventnya. Dan buat teman-teman yang sudah menyelesaikan event ini. Saya ucapkan selamat atas kehebatan anda-anda semua. Kalian luar biasa. Semoga musim ini teman-teman semua bisa meraih gula juara. Oke guys. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya bahas kali ini. Terima kasih banyak buat teman-teman yang telah menonton video ini sampai selesai. Semoga pembahasannya bermanfaat. Terima kasih juga buat membership NN Top Eleven. Terima kasih buat maknarship NN Top Eleven yaitu Keanu Store. Dan saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang selalu mendukung dan mendoakan saya sejauh ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Salam Top Eleven Indonesia.